Halo guys, selamat datang di MyTeksiLaw Dalam video kali ini aku mau bahas trend yang lagi ngetrend sekarang ini ya guys Jadi sekarang Instagram itu lagi ulang tahun yang ke-10 Dan itu memungkinkan kalian untuk mengganti ikon Instagram yang ada di HP kalian Menjadi beberapa ikon-ikon klasik yang memang identik dengan Instagram pada masa lampau Gak juga ikon-ikon klasik, kalian juga bisa mengganti ikon di handphone kalian Icon Instagram tentunya ya guys Kalian bisa ganti dengan beberapa ikon yang sudah disiapkan oleh pihak Instagram Jadi di ulang tahun yang ke-10 ini Instagram bikin sebuah fitur yang dimana kalian bisa bernostalgia dengan Instagram ya guys Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Gak usah pake lama, disini aku menggunakan Samsung Galaxy A71 ya guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Disini kalian langsung aja bisa buka aplikasi Instagram yang ada di handphone kalian Kemudian kalian bisa masuk ke profile kalian yang ada di sebelah sini Kemudian setelah itu kalian bisa pilih titik 3 yang ada di pojok atas ini Lalu kalian pilih pengaturan Kemudian di pengaturan ini kalian bisa scroll ke bawah seperti ini Scroll terus sampai muncul gambar kadu seperti itu Kemudian langsung lepasin aja Nice, seperti ini Dan ini dia beberapa ikon yang bisa kalian gunakan Dan kalian bisa aplikasikan di handphone kalian Icon ini berbentuk seperti shortcut Jadi nanti akan ada dobel-dobel gitu untuk aplikasi Instagramnya Tapi tetep, kalau misalkan di klik langsung masuk ke aplikasi Instagram Disini Instagram menyediakan beberapa ikon lama mereka Yaitu ikon klasik 2, klasik 1, original, kemudian code name Kemudian ya, ikon-ikon yang lain Kalian bisa kostumisasi Kalian bisa pake ikon-ikon ini di hp kalian Oke, sekarang aku mau pilih ikon klasik 2 Jadi kalian tinggal klik aja Kemudian kalian bisa pilih tambah disini Dan nanti dia akan ditambahkan ke halaman utama atau halaman depannya Yup, seperti ini Dan syarat wajibnya adalah kalian harus update terlebih dahulu aplikasi Instagram kalian Kemudian kita coba di hp lain ya Sekarang aku mau coba di hp Xiaomi Redmi Note 9 Oke, ini menggunakan Xiaomi Redmi Note 9 Langsung aja kalian bisa masuk ke bagian profile Di sini kalian bisa pilih titik 3 yang di sebelah sini Kemudian pilih pengaturan Lalu langsung aja scroll ke bawah seperti ini Oke, untuk Xiaomi Redmi Note 9 nya gak bisa ya Jadi caranya, kalau misalkan gak bisa Itu kalian tinggal uninstall aja Untuk aplikasinya ini Kemudian kalian install baru Dengan versi yang terbaru yang ada di Google Play Store Oke, ini aku download dulu ya Aku install baru Oke, di sini setelah aku udah install Di sini aku akan buka aplikasinya Dan aku akan login accountku ya Oke, di sini aku udah install ulang Yuk kita coba lagi Apakah udah berhasil sekarang Jadi langsung aja masuk ke profile Kemudian pilih titik 3 di sini Lalu pilih pengaturan Dan langsung aja kalian bisa scroll ke bawah Dan voila Sudah bisa ya guys Jadi misalkan di hp kalian gak bisa Kalian tinggal uninstall Instagram kalian Kemudian download Instagram yang baru dari Play Store Lalu kalian bisa login ulang Dan seperti ini dia hasilnya Jadi bisa ya sekarang Coba kita pilih icon classic 2 Ijinkan Oke, kita lihat Pintasannya apakah sudah ada Yap, pintasannya sudah ada guys Dan ini dia untuk Instagramnya Sudah terpampang nyata di sini Dan di sini kalian bisa menambahkan Yang namanya Iconnya itu banyak guys Jadi misalkan kalian mau pakai Akun Instagram classic 2 Kemudian mau pakai Ikon classic 1 Kalian tinggal pilih Ramekan keseruan ulang tahun Instagram Yang ke 10 Dengan mengganti Icon Instagram Di handphone kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah nonton guys Ini video sangat singkat banget Dan spontan aja Sampai ketemu di video selanjutnya Thanks for watching And goodbye Bye